Dari video sebelumnya, kita bisa melihat, bagaimana wajah Yesus yang digambarkan secara tidak konsisten. Kemudian Nabi Muhammad, kita juga tidak menemukan gambar aslinya. Seorang Muslim tentunya sudah tahu, bahwa hukum dari melukis wajah Nabi adalah tidak boleh. Tapi, banyak di antara kita yang belum mengetahui alasannya. Dan hanya sedikit yang tahu, bahwa Nabi Muhammad, dulu sudah banyak yang melukisnya. Sering dikatakan, bahwa menggambarkan Nabi dilarang oleh Islam, dan kaum fundamentalis menganggapnya sebagai pelanggaran berat. Tetapi ternyata, catatan sejarah jauh lebih rumit dari sekedar kata pokoknya-pokoknya dan pokoknya. Saat Nabi Muhammad masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah melukis wajahnya. Jikalaupun ada, pastinya tidak seakurat kamera foto. Namun, kamera foto belum juga ditemukan. Jadi itulah sebenarnya duduk masalahnya. Penjelasan dari pendiri pusat studi Al-Quran Jakarta, Profesor Quraish Shihab mengatakan, karena dikhawatirkan akan memunculkan pengutusan dan pemujaan terhadap Nabi Muhammad. Selain itu, visualisasi figur Nabi Muhammad, dikhawatirkan tidak akan mampu menggambarkan pribadi dan figur Nabi yang sesungguhnya. Larangan melukis Nabi Muhammad, terkait dengan keharusan menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah permulaan timbulnya paganisme atau penyembahan kepada berhala, adalah dibuatnya lukisan orang-orang sholi, yaitu wat, suwa, jaguts, yaub, dan nasar oleh kaum Nabi Noah. Memang pada awal kejadian, lukisan tersebut hanya sekadar digunakan untuk mengenang kesolihan mereka, dan belum disembah. Tetapi setelah generasi ini musnah, muncul generasi berikutnya yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya membuat gambar-gambar tersebut, kemudian syetan menggoda mereka agar menyembah gambar-gambar dan patung-patung orang sholi tersebut. Hadits tentang pelarangannya juga ada, tersirat dalam riwayat Bukhori dan Muslim. Siapa yang berbohong tentang aku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Namun, walaupun sudah ada larangan meski hanya tersirat, nyatanya, zaman dahulu boleh-boleh saja. Larangan keras menggambar Nabi Muhammad, justru muncul di era modern. Tepatnya muncul tahun 2001, saat kelompok Taliban menghancurkan patung megah Buddha Bamian. Selain hadits, sebenarnya tidak ada larangan menggambar sosok Nabi Muhammad dalam Quran. Dalam tradisi atau hadits, secara lebih luas, tradisi Islam telah melarang penggambaran figuratif makhluk hidup, terutama manusia. Oleh karena itu, seni Islam cenderung abstrak atau dekoratif. Tradisi Islam Syiah, jauh lebih tegas dalam larangan ini. Namun reproduksi gambar Nabi, terutama diproduksi pada abad ke-7 di Persia, banyak ditemukan. Beberapa muslim pada zaman dahulu, terutama dari kalangan elit, bahkan memiliki gambar Nabi yang secara eksklusif mereka koleksi untuk konsumsi pribadi, sebagaimana lazimnya orang kaya Eropa mengoleksi lukisan-lukisan terkenal karya maestro lukis dunia. Di sini saya akan membahas dari sisi seni, bahwa ada gambar figuratif yang menampilkan sosok Nabi Muhammad. Bukti adanya lukisan Nabi pada masa lalu, tercatat dalam kitab Dalailu Nubuah karya Abu Bakar Ahmad bin Hussein Al-Bayhaqi. Dalam kitab tersebut dikisahkan, Hisham bin As'al Umawi dan seorang sahabat menemui Kaisar Bizantium, Heraklius, guna menyampaikan surat dari Nabi. Pada hari kedua pertemuan mereka, putusan Nabi ini diundang masuk ke sebuah ruangan. Di sana, Heraklius membawa sebuah kotak berisi lukisan-lukisan para Nabi dari sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa. Terakhir, Sang Kaisar mengeluarkan sebuah lukisan berwarna putih, tanpa ada hal-hal khusus yang menonjol dalam lukisan tersebut. Ia kemudian bertanya, apakah mereka mengenali gambar tersebut? Hisham dan temannya lalu menjawab, ya, ini adalah Muhammad, Nabi Allah, lalu mereka pun menangis. Selain kisah tersebut, terdapat dua riwayat lain yang menceritakan bagaimana wajah Nabi digambarkan pada masa lalu. Pertama, tercatat dalam kitab Al-Ahbar Al-Tiwal Karya Al-Dinawari sekitar tahun 895 Masehi, yang menceritakan kisah serupa di Dalai Lul Nubuah, hanya saja tidak disebutkan nama Heraklius. Sedang yang kedua, tertulis dalam Muruj Al-Zahab Karya Al-Masudi yang ditulis pada 956 Masehi. Di kitab ini, Masudi menceritakan kisah seorang pedagang Arab bernama Sulaiman, yang tengah menghadap keraja Cina. Sang Raja bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu bisa mengenali Nabi jika melihatnya? Sulaiman menjawab, bagaimana mungkin bisa mengenali, kan Nabi sudah wafat. Sang Raja lalu berkata, bukan orangnya, tapi gambarnya. Raja kemudian memerintahkan penerjemahnya untuk menunjukkan gambar Nabi kepada Sulaiman, yang kemudian menangis dan memujinya. Penggambaran tertua figur Nabi Muhammad berdasarkan bukti yang ada hingga saat ini, berasal dari sekitar tahun 1250 Masehi, oleh pelukis yang bernama Abdul Mukmin. Manuskrip Warkowa Gulshah pada halaman 69D dan 70A, menampilkan gambar figur Nabi Muhammad beserta sahabat, dan Warko serta Gulshah. Pada manuskrip itu diceritakan, Nabi Muhammad menghidupkan kembali Warko dan Gulshah. Manuskrip Warko wa Gulshah, merupakan bukti otentik penggambaran Nabi Muhammad yang tersisa hingga kini. Invasi Mongol di Anatolia, ditengarai banyak menghancurkan manuskrip, termasuk manuskrip lainnya yang memuat penggambaran Nabi Muhammad dengan halo di belakang kepala, yang memperlihatkan pengaruh gaya seni Yunani kuno. Berdasarkan gaya seninya sendiri, Nabi Muhammad digambarkan dalam seni lukis miniatur Persia. Setelah invasi Mongol, banyak ditemukan pula manuskrip yang berisikan penggambaran Nabi Muhammad dengan gaya seni serupa. Pada abad ke-14 Masehi, mulai semakin banyak penggambaran Nabi Muhammad dalam manuskrip. Hal ini kurang lebih sebagai pengganti dari dimusnahkannya manuskrip oleh tentara Mongol. Manuskrip Jami Al-Tawarih oleh Roshid al-Din yang terbit di Tabris Persia pada tahun 1307 Masehi, banyak menampilkan penggambaran Nabi Muhammad. Manuskrip tersebut memang menceritakan kehidupan Nabi. Mulai dari kelahiran Nabi, digambarkan sang bayi di gendong malaikat, sedangkan malaikat satunya seperti sedang memegang lampu penerang. Ketika masih muda berdagang ke Bushro, wilayah antara Syam dengan Hijaz, beliau bertemu dengan seorang rahib Yahudi bernama Buhaira. Buhairu kala itu takjub melihat beliau, dan mengatakan melihat kenabian di diri Rasul. Ini adalah penggambaran Muhammad ketika belum menjadi Nabi, sedang meletakkan kembali Hajar Aswad, yang menurut riwayat pernah jatuh terbawa banjir. Kemudian ini adalah penggambaran Nabi Muhammad menerima wahyu kenabian dari malaikat Jibril. Penggambaran Isro Miroj dengan mengendarai Burok, juga tak lepas dari goresan kuas Roshid al-Din. Nabi Muhammad menerima pernyataan kalah Bani Nadir, dan memperbolehkan mereka untuk meninggalkan Madinah dengan membawa harta benda selain emas perak dan senjata. Selain Jami Al-Tawarih, penggambaran terhadap figur Nabi Muhammad juga ada dalam manuskrip Mirajnama. Manuskrip Mirajnama berasal dari Tabris, dan dibuat pada tahun 1317-1330. Penggambaran Nabi Muhammad di Tabris sama seperti pendahulunya, yaitu menggunakan seni lukis miniatur Persia. Beberapa adegan Isro Miroj ditampilkan, dengan mengendarai kuda bersayap dan ditemani malaikat Jibril. Nabi diajak berkeliling beberapa tempat, lalu melihat-lihat neraka, menyaksikan orang-orang yang sedang disiksa, kemudian melihat penghuni surga. Yang paling terkenal adalah gambar ini, ketika Nabi Muhammad duduk bersama Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain di Jerusalem saat Isro Miroj. Selain itu, lukisan atau gambar Nabi juga terdapat dalam buku miniatur Naj Al-Faradis Karya Mahmud Al-Bulgari, dan digambar oleh Al-Sarai pada 1465. Nabi digambarkan sebagai sosok berjubah hijau dan bersorban, tengah menaiki buruk bertemu malaikat. Lalu sekitar 1585 sampai 1995 Masehi, juga ada Raudet Al-Safakar ya Mirkwan. Mayoritas gambar tentang Nabi yang tersisa saat ini, dihasilkan di Persia, peninggalan dinasti Safawi yang syiah. Besar kemungkinan, sejumlah lukisan Nabi koleksi aristokrat Abbasiyah yang tersimpan di perpustakaan Baghdad, ikut musnah dalam serangan Mongol ke kota tersebut pada 1258. Jadi secara virtual, kita tidak memiliki bukti keberadaan lukisan Nabi sebelum era tersebut. Pada masa kekuasaan Turki Ottoman, penggambaran terhadap Nabi Muhammad tetap berlanjut. Salah satu contohnya adalah manuskrip Al-Darir, siari Nebi. Manuskrip ini dibuat pada tahun 1595 sampai 1596 Masehi. Hal yang paling membedakan dengan manuskrip sebelumnya adalah, tidak digambarkannya wajah Nabi. Akan tetapi, Nabi digambarkan memiliki lidah api, yang memang pada zaman itu sedang marak. Lidah api atau oreole, merupakan adopsi dari gaya seni Yunani kuno yang menandakan kejayaan. Penggambaran Nabi Muhammad yang lain dan paling jelas memperlihatkan protret wajah, adalah lukisan oleh Michel Baudier ini. Berdasarkan bukti ini, dapat dipahami, bahwa ada gambar Nabi Muhammad dengan konteks cerita kehidupan Nabi sendiri. Al-Quran tidak pernah dengan tegas melarang gambar, meskipun ada pula ulama yang mengharamkan. Pelarangan gambar yang dalam bahasa Arab disebut taswir, paling ketara ada dalam hadis. Yusuf Al-Qordawi dalam Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam menyebut, gambar atau taswir yang memiliki kesatuan antara bentuk fisik dengan bayangannya, adalah haram. Sedangkan gambar di kertas, dinding, dan sebagainya, yang mana tidak memiliki kesatuan antara fisik dan bayangan, adalah dibolehkan. Pendapatnya ini berdasarkan penafsiran terhadap hadits. Adanya penggambaran Nabi Muhammad, tentu didasari oleh penafsiran terhadap hadits, sebagaimana Yusuf Al-Qordawi yang juga membolehkan. Gambaran fisik Nabi, sebetulnya ada dalam hadits yang dirawikan oleh banyak sahabatnya. Antara lain wajahnya bulat, rambutnya hitam, panjang sampai bahu, alisnya tebal, di antara alisnya ada urat yang nampak, kalau marah matanya bulat sangat hitam, hidungnya mancung, giginya rapih dan sebagainya. Gambar Nabi Muhammad itu, digunakan sebagai sarana edukasi masyarakat pada zaman itu, yang sangat mungkin masih banyak kalangan buta huruf, agar mengetahui dan meneladani kisah Nabi. Christian Gruber, profesor seni Islam di University of Michigan dalam bukunya The Price Worthy One, The Propheed Muhammad in Islamic Texts and Images menjelaskan, salah satu penggambaran paling awal, adalah sebuah manuskrip yang digambar di Anatolia, atau Turki Modern. Karena banyak gambar Muhammad berasal dari wilayah Persia atau Turki, lalu banyak orang yang mengatakan mereka adalah Persia atau Syiah, padahal yang bukan Syiah juga banyak. Argumen itu sebenarnya ingin mengatakan, bahwa seni Persia bukanlah seni Islam, dan Syiah bukanlah Islam. Namun argumen itu tidak benar, dan tidak berdasar fakta sejarah. Gruber menunjukkan, bahwa pada periode tertentu, Iran dan tanah Ottoman memiliki penguasa dari golongan Sunni. Dan beberapa ilustrasi itu, disponsori oleh pelindung Sunni yang kuat. Hussein Rashid, seorang profesor studi Islam di Universitas Hofstra di New York mengatakan, serangan kekerasan baru-baru ini terhadap penggambaran Nabi yang dituduh jenis penyembahan berhala, adalah suatu ironi yang pahit. Di sisi lain berbalik, malah memuja ego, dan mungkin membunuh pelukis, agar gambar Nabi tidak dibuat. Melukis Nabi meski untuk penghormatan sebagai dekoratif, dilarang. Tapi, kecuali jika Anda adalah salah satu dari banyak seniman Muslim yang melakukannya. Sebagai penutup, kurang tepat, jika ada pendapat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah digambarkan. Sejarah seni Islam dari ratusan tahun lalu, telah memperlihatkan adanya penggambaran Nabi Muhammad yang juga dipengaruhi oleh gaya seni Yunani kuno, seperti Halo dan Aureole. Keberanian manusia masa lalu menggambar Nabi, karena mereka memahami Islam secara utuh berdasarkan konteksnya, bukan membaca agama itu secara literal belaka, sebagaimana yang terjadi pada masa dewasa ini. Dalam mempelajari agama, kebanyakan orang hanya fokus mendalami teologi. Itu pun terbatas pada agamanya sendiri. Kita perlu mempelajari juga agama dari sisi sejarah, bahasa, perbandingan agama, hubungan antaragama, atau keilmuan non-teologi lain. Sehingga, kita tidak merasa paling pintar sendiri, dan jika ada yang berbeda pendapat, tidak langsung mencap kafir, bid'ah, sesat, dan lebih parah kalau sampai tindakan halal darah. Terima kasih telah menonton!